Halo guys pagi kembali ke BRU kembali ke channel gua hari ini gua ngebandingin antara R3 new model all new R3 2018 tipe GL dengan expander tipe sport 2019 Oke secara itu kita akan mulai dari sisi interior dulu dua-duanya Oke kita mulai dari R3 Oke yuk Oke Wow Oke ini R3 2018 tipe GL udah new model Oke ini mobil gua dua-duanya Oke kita mulai dari door trim Oke ini door trimnya Fabric ya untuk R3 standar layar ini bukaannya kaca udah otomatik nah cuman di sini nih untuk R3 ini spionnya belum otomatis ya Nah terus di sini dia masih pakai handle kunci belum startup engine untuk tipe yang GL Oke nah kita lihat dari interiornya nah sebenarnya sih gua suka banget ya sama interiornya R3 sama juga apa namanya setirnya ya karena setirnya itu udah mulai ala-ala mobil sport bros dan juga ini model audio nempel atau TV nempel orang bilang sekarang cuman untuk tipe ini ini belum apa namanya layarnya belum TV tapi udah touchscreen nah disini di setirnya di setirnya ini dia enggak kulit sih Nah terus di sini di dalam set ini dia ada untuk ini untuk akar lepon ini untuk menutup lepon dan ini untuk koneksi ke USB nah secara speedometer speedometernya juga sih bagus ya di dalam ternyata bagus yang gue hidupin ya gue hidupin dan sentar-sentara nah speedometer kayak gini lalu ya Oke dia punya speedometer kayak gini dilapisin bunderan ada Chrome nah disini gue hidupin audionya audio ke gini nah ini buat ngecilinnya buat ngecilinnya touchscreen ini buat pindahin tracknya channelnya oke nah disini ACnya belum otomatis masih manual nah disini ada colokan USB disini ada colokan buat charger disini otomatiknya kebetulannya tipe otomatik yang gel otomatik disini ada overdrive standar disini model AC nya ala-ala CRV jadi semua dashboardnya udah AC semua di sini laci penyimpanan standar ada mana mabuk nah disini nih untuk joknya untuk joknya untuk joknya eh keren dia ada two-tone ya ini jaring-jaring gitu dan disini ada warna coklatnya nah tapi kalau di belakang di belakang polosan di belakang polosan di belakang polosan sini AC nya oke ini standar ini buat ada kaca tapi kalau di penuh di kita driver ini ada kaca oke kurang lebih kayak gini kita ke belakang ya nah terus inget guys ya ini kuncinya kunci R3 itu kunci masih kunci lama kalau sekali dipencet itu baru buka kanan kalau dua kali pencet baru buka semuanya oke nah ini dari sisi penumpang tengah ini standar terpolosan ini kurang lebih joknya kayak gini dan dia bisa masih bisa dan menurut gua sih untuk R3 ini karena memang sudah perbaruan ya dia punya Lightroom jauh loh gue dengan tinggi 168 ini udah cukup banget sih sebenarnya masih bisa di adjust lagi kalau masih bisa di adjust lagi nah ini bagasinya cukup lega loh bagasinya cukup pegang karena buat orang yang ini kurang lebih R3 ini dia agak lebih panjang satu jengkal dengan R3 sebelumnya kurang lebih jadi lumayan cukup panjang ini standar AC nya nah ini tampilan audionya kalau dari depan tampilan sisi driver dan tampilan kayak gini keren ya gue sih suka ya sport gitu tuh keren ya oke kita bandingin sama expander tampilannya oke oke sekarang kita keluar lagi kurang lebih ya gini sih tampilannya ya oke ini bangkunya karena gua lipat jadi apa namanya kelihatan lega banget tapi ketika dibuka juga emang lumayan lega sih lumayan lega juga karena dia disana memang karena kita dibikin lebih panjang oke ini tampilan belakangnya guys secara interior nah oke nah dia kayak gini masih bisa ditarik ya masih bisa ditarik ya jadi kalau misalnya semua ditarik kita masih ada space untuk aqua galon kalau orang-orang pada mau bawa kebanyan sih nah ini dia tiga row tampilan kayak gini oke kurang lebihnya untuk interior R3 ya kayak gini nanti kita bandingin sama expander oke tetep ya guys ini adalah R3 new model tipe GL oke ini barang dagangan gue juga dan gue jual guys oke sekarang kita lanjut ke apa namanya expander oke oke Terima kasih.